Giliranmu, majulah, saya, baik-baik-baik Sesuai catatan amal, kamu termasuk orang yang ahli sholat ya, hehehe, ya begitulah aku Kedua, kamu juga rajin sekali puasa, hehehe, ya dong Ketiga, kamu juga termasuk ahli zakat, hehehe, betul sekali Baik, seluruh amal baikmu akan dirupakan menjadi pahala Dan tentu, jika Allah mengindaki, itu akan menjadi modal bagimu untuk melewati ujian akhirat ini Wah, banyak juga rupanya ya, jangan senang dulu, karena amal burukmu belum dihitung Oke, siap, siap, siap Kamu, majulah, saya ya, baiklah Banyak juga amalmu ya, hehehe, ya begitulah, karena semasa hidup aku rajin sholat, puasa, zakat Termasuk rajin mencelah orang ya Hah? Sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau celah semasa hidup Hmm, baiklah, ini Tambah lagi, berapa banyak orang yang telah kau celah? Ya, ya, ini Di sini juga tertulis, kamu suka sekali menyebarkan fitnah Apa itu benar? Hmm, tapi aku hanya ikut-ikutan nge-share kok Itu bukan urusanku Sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau fitnah Baiklah, segini cukup Hmm, segitu kalau fitnanya cuma nyebar satu RT Ini fitnah sudah nyebar ke jagat maya Dan dampaknya sangat buruk buat orang yang telah kau fitnah Ya, ya, ini Lalu, di sini juga tertulis kamu suka mengambil hak orang lain Hah? Apa aku harus membayarnya juga? Tentu saja Tapi aku sudah pangkrut Amalku sudah habis Itu bukan urusanku Terus gimana? Kamu tahu kan? Apa yang harus dilakukan orang yang pangkrut? Ya, aku tahu Aku harus hutang Tapi mana bisa hutang amal? Bisa Tapi dengan cara menukar hutangmu dengan dosa-dosa orang yang kau zolimi Nah, kalau aku mikul dosa orang Aku bakal masuk neraka dong Hahaha Tidak usah nanya Langsung kita OTW aja Tolong! Rasulullah SAW bersabda Orang yang bangkrut dari umatku Adalah orang yang datang pada hari kiamat Dengan membawa amalan sholat Puasa dan zakat Dia datang dan telah mencelah sifulan Telah menuduh sifulan Memakan harta sifulan Menumpahkan darah sifulan Dan memukul sifulan Maka diambillah kebaikan-kebaikannya Dan diberikan kepada sifulan dan sifulan Jika kebaikan-kebaikannya telah habis Sebelum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya Maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka Kemudian dipikullah kepadanya Lalu ia pun dilemparkan ke neraka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!